Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan teman-teman SMA, khususnya yang mau lulus tahun ini atau yang sudah lulus tahun-tahun sebelum ini, dan juga para orang tua mungkin yang ingin tahu informasi lebih lanjut dari yang kita diskusikan pekan lalu, masih dengan Kang Iman Fauzi, award di Monbuso, lulusan SMA. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mendaftarnya, kemudian seperti apa soal-soalnya. Sebetulnya itu semua sudah ada di website Perdubes Jepang di Indonesia. Nanti tinggal Bapak-Ibu, teman-teman lihat saja. hanya kita membantu memberikan gambaran. Dan terima kasih kepada teman-teman, para orang tua juga yang sudah melihat video yang pekan lalu. Cukup baik, cukup banyak responnya. Seharusnya hari ini kita akan share kembali bersama Kang Iman yang mudah-mudahan bisa membantu. Kebetulan pendaftarannya bagi lulusan yang sebelum 2020 ini, bagi lulusan SMA yang tahun 2019 sampai 2014, itu sudah dibuka sejak tanggal 15 Juni yang lalu ya. Sekarang kan tanggal 21. Tanggal 21. Dan masih ada waktu sampai tanggal berapa? Seminggu lagi kalau nggak salah, masih ada waktu. Jadi, buat teman-teman yang lulusnya tahun-tahun kemarin, lulus 2009 dan sebelumnya sampai 2014, sudah bisa mendaftar. Bagi 2020... 2014 sampai 2020 ya. 2014 sampai 2019. Untuk yang sekarang, untuk yang akan lulus 2020, baru nanti tanggal 1 Juli dibukanya. dan selalu kita akan ini kembali, kita lihat kembali nanti bersama Kang Iman. Silahkan Kang Iman, Pak Uji. Ya, bisa reskin langsung aja ya. Ya. Nah, ya buat teman-teman semua, orang tua-orang tua murid, juga adik-adik SMA yang baru lulus SMA. Ini untuk pengumuman beasiswa membuka KUSO untuk yang program setelah lulus SMA. Bisa dilihat di Facebook page-nya Kedutuan Besar Jepang di Indonesia. Sudah di pin post. Di sini ada mengenai pendaftaran beasiswanya. Untuk tadi registernya sudah dijelaskan sama Pak Iwan. Tahap satunya itu untuk pelamar lulusan tahun 2019 dan sebelumnya. Dan yang 2020 itu mulai 1 Juli 2020. Coba kita buka ya. Silahkan register pada tahun berikut. Daftar beasiswamex.com Nah, untuk tahun ini semakin canggih ya pakai ini, form seperti ini sekarang. Nah, di sini kita pilih yang gak kubu kosensensu. Kemudian pilih tahun kelulusannya dari 2014 sampai 2020. contohnya tahun 2019 ya, Kang. Iya, iya. Misalnya yang sudah lulus dari tahun kemarin. Program yang diinginkan. Program yang diinginkan apa? Di sini ada gak kubu. Gak kubu itu S1. Kosensensu D3. Sensu itu D2. Contohnya kosensensu. Kemudian bidang studi yang akan dipilih. Di sini ada dua, kimia dan fisika. Ini untuk yang D2 ya? Ini D3, Pak. Eh, D3, sorry. Yang D3. Iya. Kemudian isi nama lengkapnya. Eh, sebentar Kang Iman. Coba dipilih dulu yang kalau yang S1 pilihannya apa tuh? S1 ya. S1, IPA, A, B, C sama B, S, A, B. Berarti ada IPA, ada 3, IPS-nya ada 2 ya pilihannya. Kalau yang S1. Kalau yang D2 coba Kang Iman. teknologi atau bisnis dan yang lainnya. Ah, berarti ada 2 pilihannya ya. Itu berarti. Ya, bisa teknologi bisnis itu biasanya teknik komputer misalnya atau bisnis information gitu. Bisnis information teknologi. Ini selain teknologi dan bisnis bisa desain grafis dan lainnya. Oke. Misalnya kita contoh cosen ya. Cosen ya. Cosen yang D3 ada 2 pilihan kimia dan fisika. Kimia dan fisika. Di sini pilih kimia itu nanti pas lagi tesnya itu matematika kimia kalau fisika dapatnya soal fisika. Oke. Nama lengkap yang sesuai dengan di paspor atau di KPTP. Kemudian jenis jenis kelaminnya. Nggak lahir di sini. Nah ada ini ya ada usia maksimal. Berarti 40 tahun ya? Eh, 24 tahun. 24 tahun ya. 24 tahun pada 1 April 2021. Jadi saat keberangkatan 2021 itu maksimal 24 tahun. Oh, jadi batasnya ketika nanti keberangkatan kemungkinan ini akan berangkat ya kalau koronanya kalau tidak ada halangan 1 April 2021 dan pada tanggal tersebut umur maksimalnya 24 tahun. Oleh karena itu kan maksimal di predisian tahun kelulusannya 2014 ya. Iya, karena 24 tahun tadi ya. Terus usianya dimasukkan alamat tempat tinggal inilah data ya, data pribadi. Iya, informasi data pribadi email dan nama sekolah. Emailnya jangan salah ya, biasanya kan informasi apa-apa lewat email. Oke. Alamat emailnya yang jangan apa jangan salah. Jurusan jurusan sekolahnya juga IPA atau kejuruan dan lain-lain. disini juga bisa menyertakan kalau misalnya sudah punya tes hasil tes JLPT tes bahasa Jepang. Ini itu berguna untuk contohnya yang S1 ya, S1 yang IPS itu ada beberapa itu ya kayak persyaratan khusus misalnya apabila UN yang nggak sampai 8,4 rata-ratanya akan tetapi punya JLPT N2 gitu punya JLPT N3 apa gitu ada di penjelasan ini ya persyaratan untuk masing-masing ya di persyaratannya masing-masingnya. Jadi kalau ada punya hasil JLPT gitu diberikan kelonggaran untuk seleksi dokumennya. kemudian ini EJU kalau pernah ambil tes EJU untuk masuk tes untuk masuk universitas di Jepang juga bisa ada pengalaman atau tidak. Ada kayak sertifikatnya gitu ya kalau udah pernah ikut EJU itu EJU itu iya ada sertifikatnya gitu jadi bentuknya skor gitu nanti skornya kan bisa dibandingin misalnya kalau mau masuk Tokwadai kalau mau masuk Waseda gitu berapa minimal skornya gitu ada. Dan kemudian nilai rata-rata rapot seluruh semester nah seperti yang kemarin saya bilang dari itunya rumornya benar jadinya untuk tahun ini karena gak ada UN jadi pakai rapot ya. nanti ada di persyaratan ya masing-masing ini nanti kita coba tenang. Di sini mata pelajaran pilihan skornya nah kemudian yang penting juga lokasi ujian tulisnya pilih ya ada lima di sini yang dekatlah dengan domisili kita bisa di Jakarta Surabaya dan Pasar Medan Makassar kemudian lokasi ujian tulis cadangan juga kalau kalau misalnya tempat itu gak ada tidak menyelenggarakan ujian tulis setahu saya ujian tulis sekarang itu jadinya di kedubes aja gak tau sih kalau akhir-akhir ini jadi di kedubes gak pakai perasaran dari universitas apakah Anda bersedia dipindahkan menggunai COVID ya iya masalah COVID dan ini ya survei aja dari mana pertama kali mendengar besiswa ini dari video ini baik berarti udah itu ya kalau mau submit daftar awal kemudian untuk mungkin ke yang itu contoh sarat-sarat pendaftarannya ada di undergraduate ini untuk S1 ya ini untuk S1 ini yang terbaru nih ini pengumuman hasil dokumennya itu 12 Agustus pendaftarannya dulu tuh kan oh pendaftarannya S1 sama ya yang tadi semua ya untuk yang 2019 dan sebelumnya itu Juni untuk yang lulusan 2020 mulanya 1 Juli sedokumen 12 Agustus menurut ujian tulis akhir Agustus kemudian hasil ujian tulisnya itu September 2020 kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya agak mundur ya kalau saya lihat ini ujian wawancaranya akhir September pengumuman hasil ujian wawancaranya pengumuman pengumumannya sudah ada Januari ya berangkatnya April gitu ya kalau COVID-nya tidak sudah tidak masalah ya iya benar kemudian itu fasilitasnya ini fasilitasnya ini fasilitasnya satu biaya kuliah ditanggung sepenuhnya semua tuition fee dan biaya sekolah persiapan bahasa maupun sekolah universitasnya itu kuliahnya juga ditanggung oke kemudian tunjangan hidup 115 ribu per bulan rupiah kan berapa itu 15 jutaan ya 15 juta ya 15 juta rupiah untuk tiket pesawat pergi pulang Indonesia Jepangnya juga diberikan sekali ya pas berangkat dan pas pulang terakhir iya tapi ini kalau misalnya kita pulang ya Taiwan kalau saya waktu itu yang D3 itu tidak dapat tidak dikasih tiket pulang karena kan saya melanjutkan S1 kan oh iya iya setelah selesai kuliah langsung pulang iya oke kemudian bebas biaya pengurusan visanya sudah semua diurus oleh kedutaan dan ini tanpa ikatan dinas jadi tidak ada ikatan kita harus bekerja di Jepang atau misalnya harus tinggal di Jepang beberapa tahun tidak ada tidak ada ikatannya persyaratannya juga disini standar ya omul sekarang itu nilai total rata-rata rapor minima 84 IPS juga 84 untuk atau pelajaran matematika bahasa Inggris kemudian bila ada ekonomi akutansi bahasa Jepang oh jadi pilih salah satu ya sekarang pilih salah satu dalam peranah IPA fisika kimia biologi pilih pilih nilai yang terbaiknya mungkin ya untuk dimasukkan ke dokumen kemudian nomor 4 dan nomor 5 penting tuh Kang Iman kayaknya nah iya nih kalau untuk yang IPA nih tidak bisa mendaftar apabila nilai rata-rata melata pelajaran disebutkan kurang dari 84 meskipun memiliki sertifikat ILPT kemudian yang lima bagi pelamar yang memiliki bidang studi kategori IPS apabila nilai rata-rata pelajaran yang disebutkan kurang dari 84 tetapi bisa mendaftar dengan melampirkan sertifikat ILPT minimal N3 jadi yang IPS tadi yang seperti saya sudah sebutkan kalau misalnya walaupun kurang dari 84 apabila punya JLPT minimal N3 bisa kemungkinan lolos seleksi berkasnya kalau yang IPA nggak bisa ya kalau yang IPA walaupun punya JLPT tidak boleh kurang dari 84 ya boleh kurang dari 84 tapi minimal N3 tes bahasa Jepangnya ya iya benar oke terus bidang studinya itu IPS IPA oh ada lagi nih bagi pelamar yang memiliki nilai IJU IJU akan menjadi poin tambahan yang UMPTN tadi ya iya yang skor untuk UMPTN Jepang ini bidang studinya bidang studinya IPA IPS A IPS B ada IPS A B C ada IPS ada AB IPA ada BC bisa disitu ya dilihat masing-masingnya oke bawah lagi bidang studi masih bawah terus bawah lagi itu pilihan pertama pilihan duanya ini ya kombinasinya ya misalnya kombinasi mau cara milihnya jadi bisa sampai tiga pilihan berarti itu ya iya bisa tiga pilihan kalau yang untuk S1 untuk S1 ini ya ke bawahnya lagi prosedur pendaftaran standar lah itu ya standar dokumen-dokumen nah itu yang penting itu nomor 8 kayaknya oh iya benar berkasnya harus tiba maksimal 29 Juni 2020 bagi tahap 1 bagi yang lulus 2019 ke bawah ke bawah 15 Juli bagi yang tahap 2 jadi berkas harus segera dilengkapi dikirim dan tidak menerima berkas ini ya yang dikirim melalui jasa ojek online jadi harus lewat pos ya atau JNE JT Tiki dan lain-lain kemudian coba bandingkan yang ini kan Iman yang untuk D3 itu yang bawah oh itu checklist ya checklist ininya dokumennya semua enggak apa aja coba bandingkan sama yang D3 kan Iman mungkin beda dikit kali ya paling bedanya di pendaftaran sama sama fasilitas juga sama sama fasilitas sama peseratan ah peseratan beda tuh peseratan hanya IPA ya kalau S1 tadi kan ada IPS ini hanya IPA karena D3 kan teknik semua sama minima nilai rapor tuh beda kan Iman ya oh ya nilai total rata-rata rapor minima 80 kalau yang S1 tadi 84 84 oke bidang studinya yang bawah itu ya nah ya fisikal itu ada mechanical ini untuk D3 cuma ini bidang studinya ya tidak boleh keluar dari ini berarti kan Iman benar iya tapi ada other fieldsnya juga jadi other fieldsnya itu nanti di ini disini bisa dilihat nih link ini anek kosen itu jadi spes pilihan coba ya dilihat ya ini PDF nya ini other fieldsnya bisa dilihat dari sini oke iya mechanical itu ada itunya kayak penjelasannya lah dalam mechanical engineering kan ada materialnya juga ada fluid thermal engineering oke detailnya kalau misalnya benar-benar mau masuk itu oke oke terus prosedur pendaftaran sama sama dengan yang tadi ya coba yang ini Kak Iman yang D2 apa bedanya D2 sensu sensu D2 kalau seleksi sama kayaknya ya tanggal-tanggalnya sama fasilitas juga sama fasilitas sama persyaratan sama dengan D3 ya itu sama minimal 80 minimal 80 nah yang D2 ini ini ya SMK bisa daftar oh ya tadi yang D3 itu SMK bisa-bisa bisa ya oh bisa ya minimal 80 tapi untuk D2 ini yang ditekankan itu matematika bahasa Inggris dan bila ada bahasa Jepang jadi untuk pendaftarannya lebih sama ada ada catatan itu ya jika kurang dari 80 nilainya bisa pakai N4 bisa bisa melampirkan N4 masih bisa daftar artinya kalau kurang dari 80 asal ada N4 ya betul bidang studi disitu ada ya disini lihat dulu contoh jurusannya tadi kan teknologi dan bisnis ini ya penjelasannya ya ya dalam teknologi ini ada sudah ada tekniknya juga tapi tekniknya beda dengan yang D3 lebih singkat hanya 2 tahun lahir terus ada nutrisi belajar gizi tentang gizi cooking untuk educationnya misalnya ada perawat fashion musik film animasi banyak interpreter juga oke 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 prosedurnya sama mungkin sama hampir sama ya hampir sama oke jadi tahapan pendaptaran sudah syarat-syarat pendaptaran jadwal seleksi sudah tinggal soalnya mungkin Kak Iman contoh soalnya oh ya contoh soalnya nah untuk contoh soalnya itu di web kedubes Jepang ada ininya ya di ada link untuk contoh soalnya di paling bawah oh di paling bawah ada ya nanti lihat link paling bawah di klik link paling bawah itu contoh soal dari 2014 sampai 2016 ya coba klik Kak Iman nah ini contoh-contoh soalnya contoh soalnya ini semua ada ada untuk ada untuk ada untuk termasuk ada jawabannya ya hanya tidak ada penjelasan cara penjelasan soalnya iya itu ada answer ada jawaban jadi ada soal ada jawab ada soal ada jawab cuma jawabannya aja tidak ada jalan ini cara mengerjakannya dipelajari sendiri oleh teman-teman SMA jadi semua ada satu ini D3 ini D2 ini D2 yang bawah itu research student ya ini yang itu 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 jadi tadi jadi ada soalnya sampai 2014 coba 2016 contoh kak Iman yang D3 matematika misalnya nanti biar ada gambar ini ya nah soalnya kayak gini ya bahasa Inggris ya bahasa Inggris jadi semua soal bahasa Inggris matematikanya pun dalam bahasa Inggris tidak dalam bahasa Indonesia ya seperti ini ya contohnya berarti ini ada tipe soalnya nomor satu ini soalnya seperti ini tipenya ya jadi bukan pilihan gani essay ya berarti essay oke terus tipe soalnya yang bawahnya lagi ini ada berapa ya bentar coba lihat sampai bawah oh ada sampai 12 12 ya tipe soal 12 12 tipe soal yang kedua dari 2 ini essay tapi yang ini bercabang oh essaynya bercabang ya nanti matriks 2.1 2.2 soalnya gitu ya jadi 1 soal dengan beberapa anak-anaknya ada berapa soal yang kayak gitu yang bercabang gitu 2 3 3 udah 2 soal 2 soal 2 soal 3 soal oh 3 soal yang ini ya maksudnya yang bercabang itu cuma 2 soal ya maksudnya 2 3 3 3 soal oke jadi itu jadi itu jumlah jadi itu jumlah soalnya dan ini harus dikerjakan dalam berapa lama ada waktunya gak nih Pak Iman ada waktunya gak disini ya di informasi kedubasnya biasanya ada gak ada ya waktu itu saya lupa pas testnya mungkin ya ada iya pas testnya disebut maaf penjelasannya contoh jawabannya Kak Iman 2 jam atau 2 jam total 2 jam total 2 jam total agak antara 1,5 jam atau 2 jam saya lupa coba yang ini Kak Iman jawabannya nah ini ada contoh jawabannya juga nih matematika yang tadi misalnya nah ini jawabannya nomor 1 tadi 8 akar 3 misalnya gitu itu yang paling kanan 5 itu apa Kak Iman poinnya 5 nilai poinnya 5 oh 5 masa Jepang ya ininya ya yang 2016 ini ya jadi nanti teman-teman bisa pelajari ininya ya ininya diraba-raba lah ininya iya yang essay tadi yang essay tadi Kak Iman coba yang essay nah ini Matrix kan tadi oh iya yang Matrix tadi ini jawabannya jadi bisa untuk berlatih nih buat teman-teman SMA masih ada waktu nih tadi kan tesnya masih berapa satu bulanan lagi coba kalau fisika atau kimia fisika fisika nah fisika kayak gini bahasa Inggris juga ya iya bahasa Inggris bahasa Inggrisnya juga harus ini nih kalau gak bisa bahasa Inggrisnya gimana menerjemahkan soalnya diraba-raba aja misalnya kan oh ini aksi-reaksi gitu ada beberapa soal juga deh satu soal langsung beranak satu dua dua beranak tiga lima perasanya empat lima enam enam tujuh banyak ya iya jadi kalau ada tiga milih yang bidang studi yang fisika tadi soalnya cuma dua ini ya matematika yang tadi sama yang fisika ini ya iya benar selama dua jam kurang lebih jadi misalnya matematika kan satu sengaja jam satu dua jam gitu terus stop dikumpulkan nah gitu istirahat terus nanti tes lagi yang fisika gitu jadi dua jam juga iya oke jadi cuma dua kali tes ya matematika sama fisika coba lah kalau yang kimia kan kimia ya yang kimia ya ada berapa nih ke satu ke satu ke dua ke tiga ke empat ke lima ke enam ke tujuh ke delapan ke sembilan sepuluh sebelas sebelas soal dua jam juga kurang lebih ya iya jawabannya gimana kan ini bedanya kalau yang kimia gak bercabang ya iya 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 gak terlalu bercabang oke yang mana dulu nih yang fisika fisika boleh fisika wah pasti bang jawabannya ini jawabannya ini ya ini iya iya oh itu jawabannya ya cda cda 8 8 7 itu jawabannya ya ini ini ya apa berapa skor skor bobot bobot nilai oke oke kan coba kalau S1 gambar soalnya kayak gimana kan S1 berarti sebentar ada ada bahasa Inggris ada matematika A matematika B ada fisika kimia biologi itu yang bahasa Inggris ya apa bedanya yang A sama B ya IPA IPS oh matematika oh matematika IPA IPS fisika kimia biologi oke jadi itu ya bidang-bidangnya itu lebih banyak kalau yang S1 nih tesnya ada yang untuk S1 harus diperkuat lagi bahasa Inggrisnya karena ada tes bahasa Inggris tersendiri coba klik bahasa Inggrisnya kan bukan hanya soal tapi tes bahasa Inggrisnya ada tes bahasa Inggrisnya sendiri ya untuk yang S1 ya oh ini ya 60 menit tuh bahasa Inggris oh 60 menit nah ini ya contoh-tentoh soalnya seperti tes ini ya tuvel atau tuvel ya iel tes yang kedua ini soal cerita mungkin ya sepertinya nih iya tentang ini grammatical mana yang grammatik ya yang salah ya iya iya oke abc oke oke oh itu pilihan abc-nya oh ini kayak reading lah kalau di reading atau IELTS oke itu gambaran untuk yang S1 tambahannya ada bahasa Inggrisnya kalau yang D2 kan yang D2 ini matematika ada bahasa Inggrisnya tapi gak dibuka disini mereka oh gak dibuka ya berarti ada bahasa Jepang atau bahasa Inggris ada juga matematika ah matematika aja berarti gak ada fisika kimia ya gak ada iya berarti bahasa Jepang bahasa Inggris matematika itu untuk yang D2 itu matematikanya kan bahasa Inggris juga gak iya sama ya D2 juga bahasa Inggris cuma matematikanya tapi bisa dirabah sih maksudnya kan banyak ini karena kata-katanya sedikit ya iya kata-katanya sedikit oke soalnya ada oh ini satu untuk soal satunya ada 9 soal 2 nya oh 3 aja oke itu gambarannya ya gambaran soal-soal perbedaan antara yang E1 D3 sama D2 D2 coba deh ke 12 lagi kan itu sampai tahun berapa tadi ini 2016 ya ke bawahnya lagi ada 2015 oh ini dari 15 15 terus ke bawahnya lagi ada 2014 sampai 2014 ya iya jadi cukup banyak untuk latihan-latihan soalnya berarti yang yang teman-teman SMA itu harus sudah dari sekarang harus sudah menentukan apakah dia mau ngelamar yang S1 B siswanya atau D3 atau D2 ya karena tipe soalnya sangat berbeda ya iya jadi ketika sudah menentukan baru latihan lah minimal dari soal-soal yang ini dilatih sehingga jawabannya ketemu sesuai dengan kunci jawaban yang dikasih sama Kedubes ini dulu Kang Iman belajar dari sini juga kan iya saya belajar dari sini benar sejauh mana ini soal-soal ini bisa membantu pada tes berikutnya ini lumayan membantu ya waktu itu terutama kayak tipe-tipe soalnya itu jadi hafal lah misalnya oh misalnya kayak permutasi atau misalnya kombinasi apa gitunya jadi udah ini lah kayak kenal jadi cuma diganti angkanya aja jadi gak kaget lagi ya ketika dapat soal ya sama fisikanya waktu itu pas lagi saya tes ada yang mirip ya maksudnya gambarnya mirip gitu misalnya gambar ininya mirip cuma beda soalnya kali ya iya cuma beda angkanya aja jadi begitu teman-teman bisa belajar dari sekarang sekali lagi karena ini saya inginnya sangat banyak ribuan yang diambil cuma puluhan bahkan kalau S1 mungkin di bawah 10 maka ini harus benar-benar sangat kompetitif biaya siswa ini biaya siswanya juga sangat lumayan besar untuk lulusan SMA kemudian kuliah di Jepang gratis kalau biaya sendiri sangat mahal ini dapat uang saku pula jadi masih ada waktu ini beberapa berapa lama tadi tesnya tanggal berapa nah ini tadi tesnya tanggal Agustus ya nah itu di atas di atas nah ini ya akhir Agustus nah akhir Agustus sekarang kan masih pertengahan Juni Juli Agustus masih ada sekitar dua bulan setengah lagi untuk mempelajari itu soal-soal yang diperlihatkan Kak Iman tadi dan bisa di download di website-nya Kedubes Jepang ya ya ada lagi tips-tips lain Kak Iman mungkin bisa memberikan tips-tips yang lain tips-tipsnya kalau dari saya misalnya memang kuat di IPA-nya bisa ambil D3 gitu kalau dari saya misalnya S1 itu kan secara keseluruhan misalnya memang percaya diri di semua di bahasa Inggrisnya juga di Tufelnya bagus tes Tufelnya memang percaya diri kemudian di IPA-nya juga atau IPS-nya bagus S1 boleh saya waktu itu kurang percaya diri di bahasa Inggris jadinya ambil D3-nya juga gitu mungkin bisa keluar dari share screen-nya Kak Iman kita ngobrol-ngobrol lagi siap jadi berarti strateginya adalah kenali diri kita ya kekuatannya di mana kalau misalnya merasa pede bahasa Inggris bagus kemudian pelajaran-pelajaran yang akan diujikan tadi bagus mungkin bisa ambil S1 atau misalnya kalau bagusnya yang menonjol itu matematika fisika atau kimia berarti ambillah yang D3 kemudian kuatannya juga lebih banyak dari S1 ya Kak Iman ya nggak disebutkan tapi kalau secara biasanya biasanya lebih banyak begitu juga tadi mata pelajaran yang D2 ya kalau yang kuat D2 D2 berarti sebelum apply sebelum meng-apply beasiswa itu karena tadi seperti yang dipaparkan Kak Iman ada langsung memilih mau yang S1 D3 dan D2 sebelum memilih itu berarti teman-teman SMA harus memutuskan mau ke yang mana ngelamarnya dengan tadi pengalaman Kak Iman strateginya bagus merasa kurang di satu mata pelajaran tertentu dia strateginya ke D3 dan Allah lulus terus apalah Kak Iman untuk D2 itu kan nggak ada tes fisika dan kimianya kalau bagi saya itu kekurangan saya kan emang kuatnya di fisika oh iya 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 betul jadi misalnya di segi IPA-nya misalnya fisika kimianya kurang kuat tapi matematikanya bagus ya bisa D2 karena D2 juga karena ada jurusan yang teknologi tadi ya masih bisa dapat yang kayak engineering-nya juga dan engineering mudah untuk jadi nggak hanya D2 tapi untuk melanjutkan ke S1-nya itu lebih mudah dibandingkan lebih banyak dibandingkan jurusan yang lain seperti desain grafis gitu ya kalau boleh jujur kalau yang kemarin nanya Kak Iman yang D3 kalau mau ke S1 kan masuk ke semester 5 ya D1-nya semester tahun ketiga tahun ketiga tahun ketiga semester lima tahun ketiga karena kalau yang D2 berarti masuk ke semester berapa itu sama tahun ketiga juga oh setama sama berarti ada untungnya juga ya dari sisi itu ya nah iya kalau untungnya itu D2 waktunya lebih pendek dibanding dengan D3 hanya kalau bisa mau melanjutkan pintar-pintar mencari bidang studi jurusan tadi ya yang kira-kira bisa kalau melanjutkannya mudah mencari universitasnya gitu ya tepat oke ada lagi Kak Iman? ada lagi ya mungkin itu saya kira ya teman-teman tadi kita sudah kupas tuntas untuk tahun ini sudah buka tanggal 15 Juni yang lalu saya resume lagi tanggal 15 Juni yang lalu sudah buka untuk lulusan 2019 dan sebelumnya sampai 2014 kemudian yang angkatan tahun ini lulus tahun ini untuk teman-teman SMA bisa nanti awal Juli kemudian tadi tesnya itu 2 bulan setengah lagi ya pertengahan apa tadi Agustus tesnya akhir Agustus eh akhir Agustus ya jadi siap-siap dari sekarang persiapan tapi yang berkas-berkas tadi harus segera dikirim jadi dari sekarang ya harus menentukan apakah yang S1 D3 atau D2 ya mungkin itu terima kasih Kang Iman sudah share lagi kemarin sudah share secara umum sekarang lebih detail lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk alumni SMA dan juga untuk Bapak Ibu orang tua siswa yang anak-anaknya mau dapat beasiswa kuliah S1 D3 atau D2 di Jepang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati